Bagaimana pertandingan hari ini? Pertama pasti, puji Tuhan lah. Pertama kalinya bermain final di Istora, selain Asian Games, sangat berarti banget lah buat saya terbadi. Terus juga bisa mengalahkan si Yuki juga, ya mungkin pertemuan terakhir ketemu di Olympic saya kalah. Dan bisa, akhirnya bisa defense di Istora ini, di hadapan teman-teman semua dan juga para pemindahan lovers juga, pastinya senang banget. Tapi ya, perjuangan belum berakhir, masih ada besok, dan ya kita juga doain buat Ciko, supaya Ciko bisa masuk final juga lah. Amin. Oke, baik, ada yang bertanya, silahkan mas. Cikgu, saya ingin tahu, seperti yang Cikgu sampaikan tadi, 2020 ditutupnya lawan si Yuki, mainnya gak seperti ini. Sekarang kamu bisa lebih enjoy, bisa lebih cool. Itu transformasi apa selama dari 2021 sampai sekarang, sehingga kamu bisa mainnya? Enjoy banget, Bu. Kayaknya waktu 2020, persiapan Olympics saya itu kayaknya agak, ya maksudnya bukan menjanjikan itu alasan itu. Cuman kurang maksimal, dalam arti kurang maksimalnya karena waktu itu menjelang hamin 2 minggu, sebelum keberangkatan kita ke Jepang untuk training camp, itu saya COVID. Dan itu harus benar-benar rest total selama 2 minggu. Jadi saya rasa ketika kita sudah prepare sangat bagus dari beberapa bulan sebelumnya, dengan 2 minggu stop karena COVID itu, saya rasa itu cukup mengganggu, ya. Walaupun memang kita masih ada waktu training camp di Kumamoto waktu itu, di Jepang, tapi saya rasa itu gak membuat menjadi maksimal. Tapi overall, itu bukan menjadi alasan. Karena memang waktu di Olimpiada mungkin, pemikiran saya yang masih kurang tenang, masih terlalu berharapnya itu yang besar banget, tapi kurang memperhatikan hal-hal yang kecil. Jadi mungkin itu yang saya terapiin hari ini, merubah pola pikir lah. Pertanyaan, silahkan Mbak. Tadi kan sebuah jatuh ya, apakah kakinya merasa terkiroir? Kemudian tadi, pas pertinggal itu, beberapa kali konsiluansi aku teriak, apakah ada arahan kunci sudah terkiroir? Ya, pertama, bukan yang terkiroir, tapi emang kesandung aja gitu. Kesandung jadi jatuh. Terus yang kedua, ya, bukannya konsiluansi yang teriak-teriak, karena memang gak kedengeran. Dia teriak aja, saya gak kedengeran, gimana dia gak terikah gitu. Kadang, kalau misalnya, lagi, gak di interval ya, gak di poin 11 atau pindah lapangan, itu tuh gak kedengeran. Apa ya, kayak masukan dari konsiluansi itu, saya kayak, ngomong apa ya? Jadi, kayak cuma nangkap gaya bahasanya aja gitu. Gaya bahasa badan. Jadi, ya, emang wajah kalau dia keren, karena memang gak kedengeran sih. Ya, silahkan Mas. Jok, situasi tadi hampir mirip ya. Game pertama sama game ketiga itu menang, setelah tertinggal di interval ya. bisa diceritain situasinya kayak gimana, Jok, apa emang si Yuki ini permainannya tuh menurun setelah interval, karena mungkin momentum dia memimpin sedikit berhenti kan, karena ada istirahat itu. Karena game kedua juga Jok kan sempet tertinggal jauh, terus sempet mulai ngejar setelah interval. Jadi, situasinya seperti apa, Jok? Ya, sebenarnya bukan si Yuki yang kendor atau gimana sih. Memang, ya, saya pun harus merubah strategi. Karena kan kita sama-sama mau menang gitu. Jadi, jangan apa ya, jangan di, jangan dibiarkan poin demi poin mungkin hilang dengan gampang sih. Itu yang terjadi sebenarnya di set kedua gitu. Karena, pindah lapangan dengan situasi yang berbeda, anginnya juga berbeda, saya telat untuk adaptasinya. Hal hasil itu yang membuat si Yuki tadi umur cukup jauh. Ya, silahkan, Mas. Jok, jadi 3 menang terlihat selebrasinya sangat emosional. bisa juga sering apa-apa. Terus, seberapa pengaruhnya berhubungan dari para fans, sehingga Jok bisa kembali ke final di story? Ya, ini tadi saya bilang, karena kembali ini final pertama saya, selain Asian Games. Jadi, ya pastinya itu sangat berarti banget buat saya. Dan, apa ya, lebih berarti lagi ketika perjuangan, kerja keras kita selama ini, mungkin yang saya, konserwansyah, dan tim semua, setelah anak-anak yang lain, udah dijuang, merasakan, apa ya, momen manis, boleh dong kalau kita merayakan itu saat diatakan. dan itu pun memang karena, spontan juga lah, poinnya tipis juga kan, jadi, ekspresinya ya seperti itu. Iya, dukungan di setoran? Iya, dukungan di setoran pasti, nggak pernah berubah lah dari dulu saya rasa, dari saya waktu nonton, zamannya Taufik, Simon, Lomi, gitu main, kayaknya nggak berubah sampai sekarang, dan, ya masih luar biasa banget sih. Terakhir ya, ya Pak, silahkan. ya, memang pas 2017, saya, memutuskan, untuk memain, bermain lebih menekan, dari permainan depan sih, sebenarnya. Tapi, tadi, si Yuki memang, punya pengalaman, yang cukup baik, jadi dia bisa membaca, strategi saya, dua poin terakhir itu, yang membuat dia bisa mengembalikan, beberapa serangan, dari permainan depan saya. Oke, baik, cukup ya teman-teman, kita ketemu lagi, sama Jojo besok, semoga kita bisa, online mission final ya Jo, besok? Amin. Amin.